Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Saya Luhut Bin Sarpanjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pada kesempatan yang baik ini Saya sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Telah memiliki komitmen yang tinggi Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Dan memberikan akses informasi kepada masyarakat Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Serta dimandatkan juga oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Komitmen tersebut dibuktikan dengan berbagai kebijakan Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kemenko Marves Salah satunya dengan menguatkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kedalam organisasi dan tata kerja Kemenko Marves Yang diatur dalam Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 2 tahun 2020 Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan sebuah negara yang demokratis Kemenko Marves saat ini bersungguh-sungguh dalam menerapkan keterbukaan informasi Adanya keterbukaan informasi dapat mendorong penyelenggaraan negara yang baik Yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Oleh karena itu, saya memerintahkan jajaran PPID Untuk menyediakan layanan informasi publik berbasis online Penyajian data dan informasi secara digital Yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Era industrial 4.0 mengantarkan kita lebih modern Tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan Melainkan juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi Maka dalam penyebaran luasan informasi yang dimiliki oleh Kemenko Marves Kolaborasi penyebaran luasan dilaksanakan melalui media yang ada Seperti laman resmi, maritim, PPID, social media, Marves, TV, dan Marves Broadcast Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu Indonesia maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam mendukung keterbukaan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Atau biasa disebut dengan Kemenko Marves Menyediakan Fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Atau disingkat PPID PPID merupakan upaya pemerintah dalam mengedepankan transparansi Dan keterbukaan informasi kepada masyarakat PPID juga dapat diakses secara langsung melalui Desk layanan informasi di Gedung Kemenko Marves Dan secara daring melalui situs i-ppid.maritim.go.id Terdapat 3 jenis informasi yang disediakan oleh PPID Kemenko Marves Yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta Kemenko Marves juga telah berinovasi dalam melakukan penyebaran informasi Saat ini kami menyediakan layanan informasi kepada publik yang dapat diakses melalui Web Kemenko Marves serta aplikasi PPID Kemenko Marves berbasis Android Selain itu, Anda dapat memperoleh informasi melalui media sosial Kemenko Marves Di Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube Anda juga dapat meminta informasi atau memberi masukan melalui aplikasi Pesan Pengelolaan Sistem Informasi dan Aspirasi Kemaritiman Untuk dapat memahami lebih dalam kegiatan dan rancangan kerja Kemenko Marves Anda dapat mengakses Marves Podcast dan Marves TV Berbagai kanal informasi yang telah disediakan diharapkan dapat mempermudah masyarakat Untuk mengetahui dan memahami seluruh kegiatan dan program kerja Kemenko Marves Di masa pandemi ini, Kemenko Marves berinisiatif memberikan layanan informasi Terkait perkembangan COVID-19 secara aktual dan terupdate Yang dapat diakses melalui covid19.maritim.go.id Proses penyediaan informasi publik Kemenko Marves melalui 6 kedeputian yang terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Yang berkoordinasi dengan 7 kementerian dan lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Marves sebagai penyedia data dan informasi Tata cara permohonan informasi pada PPID Pertama, pemohon informasi bisa dari perorangan, kelompok, atau badan hukum Kedua, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID dengan menyertakan identitas diri Ketiga, PPID memberikan formulir pengajuan informasi kepada pemohon Keempat, PPID akan memproses permohonan dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja Jika pemohon mengajukan keberatan untuk informasi yang telah diterima PPID wajib memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari